Ibu Aksi pemalakan sopir pickup yang diduga dilakukan preman viral di media sosial Dalam aksinya pelaku mengancam sopir untuk memberikan uang 10 ribu untuk satu kali melintas Menanggapi video viral ini, petugas Satreskrim Polres Tabes Malimbang Akhirnya meringkus pelaku dan memberikan sebutir timah panas ke kakinya Namina pastikan tetap BBM dan LPG Alembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya Video viral pemalakan yang diduga dilakukan oleh seorang preman Mendadak viral di media sosial Kejadian ini terjadi di Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Kelurahan 35 Ilir, Palembang Dalam aksinya pelaku melakukan pemalakan terhadap sopir mobil pickup dan memaksa untuk memberikan uang 10 ribu rupiah Pelaku sempat marah karena sopir hanya memberikan uang sebesar 4 ribu rupiah Saat melakukan pemalakan inilah, seorang kernet merekam aksi pelaku yang diunggah ke media sosial hingga videonya viral Mendapatkan informasi tersebut, petugas unit Ranmor Satuan Reskrim Polres Sabes Palembang Langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka Tersangka Nopriadi alias Nopen, 35 tahun, warga Lorong Kedukan 1, Kelurahan 36 Ilir, Kejamatan Gandus, Palembang Ditangkap ketika nongkrong di lokasi kejadian Dalam penangkapan tersebut, tersangka Nopriadi terpaksa ditembak petugas karena berupaya melawan ketika akan dirikus Satu butir timah panas dilepaskan petugas ke arah kaki tersangka Tersangka mengakui jika uang hasil memalak digunakan untuk minum-minuman keras dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Kaset Reskrim Polres Sabes Palembang, Kompol Triwah Yudi menjelaskan Jika tersangka memang sudah menjadi BPO petugas karena ada laporan lain terkait kejahatannya Jadi Alhamdulillah kami sama asli Polres Sabes Palembang Kemarin sudah juga menitaklanjuti ada memang viral di Medsos Aksi pemalakan dan Alhamdulillah kita berhasil mengamankan 5 orang Dan satu orang ini memang dia juga terlibat ada laporan polisinya di kami kasus 365 Lalu di TKP juga terlalu sempat viral juga Alhamdulillah yang tiga orang kawannya sudah terlebih dahulu kita tangkap Dan dia alhamdulillah berhasil ditangkap pada saat dia juga mau malah di supir-supir yang di dalam untung Kalau yang kemarin memang dia memaksa untuk supir Dia minta uang 10 ribu Tapi supir ngasih 4 ribu Kata-kata disesannya dikasih sama gue Maksa terus dengan kawan-kawannya Sehingga terekam oleh salah satu rekan supir Kita viral Naksi permanen semua ini tidak boleh terjadi di Kota Palembang Akibat mulanya pelaku terancam pasal 368 KUHB Tentang Pemerasan Dari Palembang Sumatera Selatan Reporter Andy Ruskan Kameramen Muhammad Rian Palembang Baru TV Mengabarkan